Sebenarnya, Polres Kebumen akan memiliki kantor satuan penyelenggara administrasi SIM atau SATPAS yang lebih representatif dari sebelumnya. Kantor SATPAS yang semula di kantor Satelantas Mertokondo dalam waktu dekat akan berpindah ke MAPOLRES Kebumen. Pada Jumat 23 Juni 2023, KAPOLRES Kebumen AKBP Burhanudin bersama Bupati Kebumen Arief Sugiyanto melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor SATPAS yang akan dibangun selama 6 bulan ke depan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kebumen Rista Wati Perwaningsi, Pimpinan OPD terkait, Pimpinan Bank BRI Cabang Kebumen, Toko Agama, Toko Masyarakat, dan Toko Pemuda. Kantor SATPAS atau gedung SIM Portotype akan memiliki tiga lantai dan ditargetkan Januari 2024 bisa beroperasi melayani masyarakat. Pembangunan gedung yang menelan biaya Rp22 miliar tersebut nantinya akan memiliki sejumlah teknologi terbaru dalam pelayanan SIM. Di antaranya didukung teknologi First In, First Out atau Vivo, sehingga akan sangat membantu masyarakat dalam kecepatan pelayanan. Dari fitur Vivo, pemohon SIM akan mendapatkan barcode sehingga lebih cepat dan efisien dalam penerbitan. Dengan pembangunan ini diharapkan pelayanan SIM khususnya ke depan semakin meningkat, semakin baik, dan semakin modern. Baik itu untuk proses pembuatan SIM baru maupun untuk perpanjangan SIM yang ada. Proses pembangunan insya Allah 6 bulan, harapannya nanti di bulan Desember bisa selesai. Dan insya Allah di 2024, gedung ini bisa dimanfaatkan dalam berangka memberikan pelayanan khususnya kepada pemohon SIM masyarakat yang ada di Kabupaten Kebumen. Selama proses pembangunan Kapolres Kebumen memohon dukungan dan meminta maaf kepada masyarakat, karena akan sedikit mengganggu lalu lintas dengan keluar masuknya kendaraan proyek dari Mampolres Kebumen. Sementara itu, Bupati Kebumen menyambut baik proyek pembangunan gedung SIM prototipe yang memiliki tujuan utama kenyamanan untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat kepada Polres Kebumen yang membangun satpas SIM prototipe. Mudah-mudahan ini menjadi pelayanan yang lebih prima untuk seluruh masyarakat mempermudah pelayanan pembuatan SIM dan perpanjangan SIM. Dari Kebumen, Tim Liputan, Rati TV memberitakan. Bukan batu pertama pembangunan gedung satpas prototipe Polres Kebumen oleh Kapolres Kebumen.